Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di channel gue sama gue, Greddy, dan video kali ini sudah ada Toyota Land Cruiser 300 nih di sini. Jadi ini adalah mobil milik Mobile Tech, jadi terima kasih dulu buat Mobile Tech yang udah menjamin mobil ini buat gue bahas di video kali ini. Oke, langsung aja kita bahas mobilnya. Oke teman-teman, jadi ini adalah Toyota Land Cruiser 300. Nah, jadi di Indonesia mobil ini udah diperkenalkan sama Toyota itu dari Januari 2022 sebenarnya. Dan owner mobil ini pun pesennya itu dari 2022, tapi mobil ini baru nyampe kemarin Desember 2023. Karena memang mobil ini tuh terkenal antriannya gokil banget ya, di seluruh dunia kayak gitu. Saking populernya nih. Dan di Indonesia dia ada dua varian, ada yang VXR, yang kita lihat ini yang VXR, dan ada yang GRS atau GR Sport ya. Yang VXR ini kita lihat ya, untuk bagian luarnya dia kelihatan premium dan kelihatan lebih mewah. Nah, agak mirip-mirip sama generasional sebelumnya, yang LC200 sih. Di sini juga elemen-elemennya bisa kita lihat ya. Lampunya tuh sebenarnya bentuknya mirip, cuma dibikin lebih pipih, lebih sipit gitu. Jadi kelihatan lebih modern. Nah, ini grillnya gede banget. Kalau misalkan GRS, dia grillnya ada tulisan Toyota gitu, gede ya. Kalau yang ini dia logo Toyota aja. Kalau gue punya Land Cruiser kayak gini sih ya, ini sih bakal gue hitemin nih. Untuk grillnya, garisnya yang satu, tiga sama empat. Jadi tinggal yang ini doang yang gue usahin gitu. Supaya kelihatan nyambung dari lampunya ini L, terus ini nyambung ke sini. Ini tuh bener-bener rata loh guys, tuh. Rapi gitu. Dan di bagian lampunya juga dia ada detail yang unik nih. Ada tulisannya Land Cruiser di sini. Terus kita lihat ke bagian kap mesinnya. Nah, ini kap mesinnya memang unik dari generasi yang sebelumnya. Udah kayak gini ya. Ini dia tuh kelihatan kayak menonjol gitu ya. Kiri-kanan, jadi kelihatan kayak berotot gitu loh. Nah, ini tuh sebenernya ada body kitnya. Jadi yang varian VXR ini udah ditambahin body kit dari Toyota-nya. Kalau yang GRS, dia lebih polos ya. Dan di negara lain dia ada varian yang lebih polosnya, jadi nggak ada body kitnya. Jadi di Indonesia ini kita dapat yang lebih lengkap untuk bagian eksteriornya. Jadi kelihatan lebih gondrong ya. Kita lihat ke bagian sampingnya. Nggak ada over fender yang nonjol keluar gitu ya. Jadi dia cuma kecil doang, segini. Tuh, kelihatan rata body gitu. Tapi karena dia bagian sini, itu memang agak keluar. Di bagian belakangnya juga arc fender-nya tuh keluar gitu. Jadi kelihatannya tetap berotot gitu ya. Bannya, ini kalau yang VXR, dia memang kelihatan lebih mewah kayak gini. Jadi banyak tekukan-tekukan, mirip pelek-pelek Lexus gitu ya. Warnanya juga nih, bannya dia ukurannya 265-55R20. Jadi ini dia, peleknya 20 inch. Tapi kalau kita lihat dari jauh, nggak kelihatan segede itu ya. Karena memang mobilnya gede guys. Jadi mobilnya ini tuh dia memang dimensinya gede ya. Untuk panjangnya tuh dia sampai 5 meter. Kalau yang GRS, dia lebih pendek sedikit. Tapi untuk lebarnya dia hampir 2 meter. Jadi memang gede ya dimensinya. Tingginya juga hampir 2 meter mobil ini. Kita geser lagi ke samping. Di sini dia ada footstep yang fixed ya. Belum elektrik. Terus juga di atasnya ada roof rail. Terus di sini ada chrome. Untuk spionnya ada chrome dia. Handle pintu. Ini pintunya sayangnya dia belum vakum ya. Iya dia belum vakum. Harga 2,4 amp. Nah terus di bagian sini. Jujur aja ini pertama kali ngeliat gue dulu nggak biasa ya. Waktu pertama kali dia launching. Tapi sekarang karena udah sering ngeliat. Enak juga sih diliat nih. Untuk pilar bagian D-nya. Di sini agak mengkotak gitu ya. Kalau gue dulu bilangnya ini. Mirip Chevrolet Orlando. Nah di bagian belakangnya sendiri. Dia untuk lampunya juga secara model ini mirip sama yang generasi sebelumnya. Untuk bagian bagasinya. Biasanya Land Cruiser itu ya. Untuk generasi yang sebelumnya itu dia bisa split gitu loh. Buka pintunya bisa ke atas bawah. Tapi untuk generasi yang LC300 ini. Dia nggak bisa. Meskipun di sini kayak ada garis ya. Kayak ada bukaan gitu. Tapi dia nggak bisa guys. Ini kita buka. Dia udah power back door. Nah ini ya. Di luar ke gede banget. Pintunya berat nih pas sini. Dan karena Land Cruiser ini 7-seater. Dia ada kursinya di bagian belakang sini. Tapi untuk aksesnya. Itu kita nggak perlu tarik-tarik gitu. Karena kita cukup tekan tombol yang di bagian sini. Tombol tapi harus ditahan ya. Dan dia otomatis keluar. Tapi yang unik itu ya. Kalau kita lihat dari sebelah sini nih. Kita tutup lagi ya kursinya. Nah. Di bagian bawahnya sini dia bisa ngumpet. Tuh. Masuk ke bawah. Makanya bisa rata lantai. Gitu. Keren banget ya. Ini lah. Gue sukanya kalau Toyota tuh lagi nyat duduk mobil tuh. Bagus gitu ya. Bisa praktis dan bisa smart. Kayak gitu. Oke. Sekarang kita udah di baris keduanya. Land Cruiser 300. Nah. Jadi ini tadi posisi gue duduk ya. Tinggi gue 180 cm. Dan untuk duduk di bagian baris keduanya. Ini gue masih bisa duduk. Ini gak mentok ya. Karena dia dibikin kayak cekung gitu. Jadi ini masih bisa duduk dengan nyaman. Tapi memang jaraknya dia gak banyak. Dia gak lega-lega banget gitu. Di bagian sini kita dikasih headrest monitor. Ada dua buah. Kiri dan kanan. Dan bisa diatur masing-masing. Ini kalau misalkan pengen dengerin lagu yang berbeda dengan head unit depan gitu. Temen-temen bisa rubah disini. Dengerin pakai headset sendiri ya. Outputnya juga bisa temen-temen bisa pilih disini. Ada pengaturan AC-nya juga. Di bagian belakang. Bisa lihat di bagian sini ada auto-nya juga. Di belakang juga dia ada kursi pemanas-nya juga ya. Dan ventilator shift-nya. Di belakang juga untuk di head unit-nya bisa colok HDMI disini. Jadi kalau misalkan bawa power yang inverter gitu. Buat listrik bisa main PS sebenernya di belakang ya. Di bagian tengah juga dia punya armrest. Nah armrest-nya dia bentuknya gini. Dan ini bukannya ditekan tombol sini ya. Oke. Ya kayak gitu. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu untuk kursi baris keduanya. Sekarang kita langsung nyetir aja. Let's go. Oke teman-teman. Kita bahas interiornya sambil nyetir aja ya. Hujan nih kebetulan. Oke. Jadi ini dia interiornya Land Cruiser 300. Bisa kelihatan banget ya. Kalau desainnya tuh dia raget banget kelihatannya tuh. Maco banget gitu. Kayak tebel-tebel gitu. Di sini pilar-pilarnya tuh tebel gitu ya. Kalau misalkan mobil-mobil baru jaman sekarang itu memang udah banyak menggunakan layar-layar di mana-mana ya. Nah sedangkan si Land Cruiser 300 ini dia cuma MID-nya doang nih. Untuk di kluster instrumennya yang pakai layar cuma MID-nya doang. Untuk speedometer dan takometernya dia masih pakai analog. Terus di bagian tengah head unitnya juga dia cukup gede dan udah support smartphone juga bisa casting. Bisa lempar layar dari handphone ke layar head unitnya. Head unitnya ini juga dia udah terintegrasi dengan mobilnya. Jadi bisa atur AC-nya itu dari layar sini. Meskipun ini lebih ke gimmick kali ya menurut gue ya. Karena kurang fungsional sebenernya. Lebih enak tuh untuk mengkontrol AC itu memang dari tombol fisik yang ada di sini nih. Ini bisa digeser juga ke kiri. Kalau misalkan itu. Kalau misalkan penumpangnya mau ngatur bisa digeser ke kiri. AC-nya ini juga dia udah kuat zone. Jadi 4 titik bisa dirubah. Temperaturnya masing-masing sesuai dengan preferensi penumpang-penumpangnya. Bisa diatur dari masing-masing individual. Ataupun dari layar sini bisa diatur semua. Bahwa pengaturan AC-nya dia ada pengaturan untuk kursinya. Dia udah heated dan ventilated. Jadi bisa pemanas dan pendingin juga gitu. Kalau ini lagi hujan kita matikan aja ya. Belum butuh pemanas juga nih. Oke bawahnya ada pengatur audio. Pas ini udah bluetooth lah ya gitu-gitu. Trip information buat ngeliat efisiensi. Terus di bagian bawahnya ada vehicle information-nya. Di sini juga kalau misalkan setirnya kita belokin. Dia bakal belok di layarnya. Meskipun beloknya tuh gak ngikutin real time. Dia agak patah gitu ya. Gak keliatan juga beloknya balagi berapa derajat gitu. Terus di sini juga ada tombol SIG ya. Track ini buat CD. Di bagian bawah sini dia masih ada CD nih. Karena memang di Jepang sana pasar CD ya. Itu masih banyak. Disk masih banyak. Dan audionya dia dari JBL. Jadi suaranya juga harusnya enak sih. Di bagian sini dia ada tuas transmisinya. Dia untuk layoutnya PRN, D, dan M doang ya. Untuk transmisinya dia pakai Matic konvensional. 10 percepatan. Banyak ya. Dan dia di belakang setirnya dia belum ada pedal shift nih. Jadi sebenarnya gak gitu penting ya. Kalau mobil-mobil offroad pakai pedal shift. Biasanya mobil yang pakai pedal shift itu mobil-mobil yang sport. Yang buat sporty driving. Kalau buat offroad gak kepake. Untuk senter konsol bagian tengahnya dia punya tempat yang cukup gede. Dan bisa dibuka ya. Dari kiri dan dari kanan. Sama penumpang belakang juga bisa dibuka tuh. Dan di dalamnya itu ada cool box ya. Kita tinggal pencet tombolnya di sini. Dan ya ini bisa ngedinginin kayak minuman atau makanan gitu ya. Di bagian sininya dia ada center differential lock. Jadi itu buat ngelock biar kecepatan. Keempat roda itu sama. Tapi di locknya dia dari tengah di center differential. Kalau yang tipe GRS. Ini kan VXR tadi ya. Yang kita bahas. Kalau yang tipe GRS. Varian GRS itu dia ada lockernya di depan dan belakang. Jadi depan dan belakang tuh bisa di lock juga gitu. Bisa beda-beda. Bisa lock depan doang. Bisa lock belakang doang. Di bagian sini ada transfer case-nya. Transfer case-nya ini dia pilihannya cuma ada H4 dan ada L4 ya. Karena Land Cruiser 300 ini dia full time all wheel drive dia. Bukan yang part time. Jadi kalau lagi jalan kayak gini tuh dia jalan pan-pan-pannya rodanya. Gak bisa dibikin jadi 4x2 kayak gitu. Drive mode itu bisa teman-teman operasiin dari sebelah sini nih. Pencet drive mode-nya terus kita puter-puter dial-nya. Dia ada Eco, Comfort, Normal, Sport S, Sport S Plus dan ada Custom. Custom ini bisa teman-teman atur sesuai dengan preferensi masing-masing. Buat ngatur terrain selection-nya itu dari bawah sini dipencet tombolnya dan diputar lagi dial-nya. Untuk terrain-nya yang pertama ada auto. Bisa ngeditek sendiri. Ada dirt buat tanah. Ada sand, pasir, mat buat lumpur dan ada salju. Tapi itu kayaknya kurang kepake ya buat di Jakarta. Terus di bagian bawahnya lagi dia ada buat DAC dan crawling. Ini dia tuh kayak heel listen control. Jadi kalau misalkan kita lagi off-road tuh di bagian turunannya curam, kita gak usah injek pedal rem lagi. Dia mengatur kecepatannya sendiri mobil ini. Dan sekaligus sama crawling-nya juga. Jadi dia bisa menanjak tanpa kita harus injek pedal gas. Dia bisa crawling sendiri gitu. Cari traksinya sendiri. Mobil off-road canggih sih ini. Terus di bagian sini ya, di bagian bawah setir tuh kalau misalkan yang GRS tuh dia, tombol lockernya. Tadi locker depan dan belakang dia ada di bagian sini. Kalau yang di VXR ini dia kosong cuma ada tombol idle up doang. Buat ngangetin mobil supaya lebih cepat ngangetnya gitu, idle up. Nah, oke. Kira-kira kayak gitu ya untuk bagian interiornya. Sekarang kita bahas gimana rasa nyetirnya. Pertama dari visibilitasnya dulu, karena ini adalah mobil SUV yang sebenarnya. Yang pasti dia posisi duduknya tinggi ya. Ini sih gue atur tengah-tengah ya. Gue gak rendah-rendah banget, gak tinggi-tinggi banget. Tapi enaknya segini memang, kalau menurut gue. Ya, ini dari sini sih visibilitasnya benar-benar jelas banget ya. Mau ngeliat kiri, kanan, depan, belakang tuh jelas semua. Terutama untuk bagian depan, karena dia ada yang tadi tuh jenong gitu di bagian kap mesinnya. Itu bikin visibilitasnya lebih bagus, kita bisa nebak untuk bagian depannya tuh lebih gampang gitu. Meskipun sebenarnya bisa pakai kamera sih, kan mobilnya udah kamera 360 ya. Karena mobil ini tinggi juga dan bodinya gede, ini dimensinya sih berasa banget gedenya. Di jalanan tuh kita kayak bawa truk ya. Ini gede gitu. Terus kalau kita ngomongin stirnya, jadi stirnya ini di sistemnya masih pakai hidrolik ya. Karena memang mobil off-road itu rata-rata power steeringnya masih hidrolik. Tapi biasanya kalau mobil-mobil yang pakai power steering masih sistem hidrolik itu rasanya tuh kayak berat. Terus ya berasa lebih mekanikal. Kalau ini tuh, ini berasa kayak power steeringnya elektronik aja sih. Ini tuh bener-bener enteng banget kalau misalkan kita pakai mode normal nih. Ini, ya, easy to drive aja tuh. Nggak berasa, nggak ada berat-beratnya gitu stirnya. Dan karena nggak ada berat-beratnya ini juga, kita untuk feelingnya agak kurang ya. Akurasinya sih oke, tepat. Feedbacknya dia nggak gitu berasa. Feedbacknya. Intinya sih kalau buat fun to drive mobil ini tuh kurang ya. Bukan mobil yang memang buat fun to drive sih. Nah, tapi ngomongin stirnya juga, untuk pengaturannya ini dia udah otomatis ya. Dia elektrik. Nah, jadi tinggal pakai tuas aja. Didorong dan ditarik gitu. Sekarang kita ngomongin soal suspensinya. Suspensinya ini dia tuh punya sistem yang namanya IKDSS. Memang KDSS itu Kinetic Dynamic Suspension System. Itu memang dari Land Cruiser yang tipe sebelumnya juga udah mengadopsi sistem tersebut. Tapi yang ini ada I-nya. Jadi elektronik. Dia bisa diatur secara elektronik nih si sistem suspensinya IKDSS-nya ini. Apa sih itu IKDSS? Jadi itu kayak semacam sistem lagi-lagi buat off-road sih ya kepakainya. Jadi dia tuh bisa mendiskonek, sway bar secara otomatis tergantung dengan medannya gitu. Jadi bisa dapat artikulasi yang lebih banyak. Kalau misalkan memang lagi dibutuhkan gitu. Tapi untuk pemakaian dalam kotak kayak gini. Ini mobil tuh suspensinya empuk banget. Empuknya empuk banget gitu ya. Ini kalau kita lewatin polisi tidur tuh pantatnya tuh sampai naik turun-naik turun gitu. Sampai mental-mentul. Ini juga gil. Kalau kita pakai buat belok ya. Suat. Wow gila ya body rollnya juga berasa gitu. Sampai miring-miring. Tadi gue lewat jalanan kelapa gading tuh. Jadi nggak berasa rusak gitu. Jadi berasa mulus aja gitu jalanannya. Oh makanya itu ya pejabat pada pakai Land Cruiser ya. Jadi memang mobil ini bukan buat speeding belok-belok gitu ya. Bukan buat sporty driving sih. Oke jadi kira-kira gitu untuk suspensi. Sekarang kita bahas mesinnya. Jadi semua Land Cruiser LC300 yang masuk ke Indonesia. Via ATPM. Via Toyota. Itu memang cuma ada satu pilihan mesin aja. Mesin V6 diesel. 3300 cc. Tenaganya itu 304 horsepower. Dan torsinya gede nih. 700 Nm. Itu masih standarnya angkanya segitu ya. Kalau di luar sana dia ada yang versi bensinnya. Tapi mesinnya semuanya sekarang V6 gitu. Dia udah nggak ada yang V8 lagi. Nah jadi mesinnya dia tenaganya lebih gede dari yang Land Cruiser generasi sebelumnya. Dan bobot mobil ini. Dia juga lebih ringan. Karena mobil ini meskipun dia leather frame. Tapi dia pake chasis TNGA ya. TNGA yang kodenya F. Dan ini karena pake TNGA dia jadi lebih rigid. Dan untuk bobotnya itu bisa berkurang sampai 200 kilo. Wah banyak sih itu. Untuk ukuran mobil tuh pengurangan bobot 200 kilo tuh banyak ya. Nah makanya kalau kita ngomongin performa. Nih kita pindahin dulu ke mode yang Sport S+. Wah ini yang paling tingginya nih. Kita sekarang lagi jalan 20. Kita bejek langsung ya. Wah gila jambakannya. Gila. Udah 80 guys. Gila. Itu kenceng banget. Dia memang mesinnya ini dipake twin turbo ya. Dan itu kick-innya tadi berasa di RPM 3000an. Itu langsung nenggang. Zuar gitu. Wah gila sih. Bayangin mobil dengan bobot. Ini tuh 2,5 ton. Kalau nggak salah mobil ini beratnya ya. Dan bodinya segede ini. Mesin V6 3300 cc itu bisa meraih kecepatan 100 km per jam. Dari berhenti ya. 0 ke 100. Itu dalam 7 detikan aja. Gila. Kenceng ya. Sebenernya gue ngeri tuh ngeliat mobil. Bodinya gede. Tapi jalan kenceng tuh ngeri rasanya. Pertanyaan tuh bisa ngerem apa nggak gitu ya. Ada satu kekurangan yang menurut gue ini lumayan mengganggu. Mobil ini dia cuma punya sunroof doang. Di bagian depannya. Dan ukurannya juga nggak gitu gede sih. Untuk bagian belakang dia nggak ada panorami. Di bagian atapnya kosong aja kayak gitu. Ya itu penting nggak penting sih sebenernya ya. Sekarang kita ngomongin dari harganya nih. Jadi waktu dibeli sih harganya harusnya 2,3 M-an ya. Karena memang dia belinya pas pertama kali diperkenalkan. Dan baru dapet di 2023 akhir. Dan sekarang harganya udah 2,4 M untuk yang VXR ini. Untuk yang GRS dia lebih mahal 60 juta. Sekarang jadi udah tembus 2,5 M deh. Yang VXR aja dia ngantrinya setah. Hampir 2 tahun tuh sebenernya. Karena Januari terus Desember. Dapetnya Desember tahun depannya gitu. Hampir 2 tahun. Kalau yang GRS itu lebih panjang lagi antriannya. Tapi yang memang yang GRS itu menarik sih. Dia bukan cuma tampilannya doang yang lebih sporty gitu. Tapi dia memang punya kemampuan offroad juga yang lebih capable lagi. Terus kenapa ke mobil ini bisa ngantrinya sampai sepanjang itu? Apakah kuota import? Nggak. Jadi bukan cuma di Indonesia doang guys. Memang di seluruh dunia. Nah, itu Land Cruiser permasalahannya adalah antriannya. Yang mungkin masalah satu, ya chip shortage ya. Terus, karena memang mobil ini tuh demandnya meledak aja gitu. Orang tuh demen banget sama Land Cruiser gitu ya. Khususnya di Timur Tengah itu udah. Di Timur Tengah tuh Land Cruiser sama Lexus LX tuh ya. Kembarannya Land Cruiser ini juga udah kayak. Udah kayak mobil biasa aja. Nggak ada mewah-mewahnya gitu. Dipakai di mana-mana. Tapi ya justru digunakan sebagaimana mestinya ya. Dipakai buat off-road gitu. Karena memang di sana perlu gitu. Land Cruiser itu dia udah punya legacy ya. Kalau kita bilang ya. Land Cruiser itu kan salah satu mobil Toyota. Oh, bukan salah satu malah. Mobil Toyota dengan generasi terpanjang ya. Itu Land Cruiser. Kalau misalkan kita ngomongin mobil off-road ya. Land Cruiser itu dia... Untuk ngomongin off-roadnya dia nggak se-hardcore Jeep gitu ya Wrangler. Dia nggak sampai se-capable itu. Tapi Land Cruiser ini tuh dia berasa lebih less mechanical gitu. Lebih manusiawi. Jadi pakai buat perkotaan, buat harian tuh dia lebih nyaman gitu. Dan lebih effortless juga. Lebih easy to drive. Kalau misalkan temen-temen pernah coba Jeep. Jeep Wrangler itu memang off-roadnya, Capability-nya gila ya. Gila banget. Tapi buat dipakai di harian, Itu setirnya narik-narik. Terus mobilnya goyang-goyang gitu ya. Ya, kurang nyaman sih. Nah, kalau misalkan nyari yang bisa off-road dan nyamannya juga oke buat dipakai harian, Ya Land Cruiser ini pilihannya gitu. Makanya orang demen banget sama Land Cruiser tuh kenapa ya? Karena alasannya itu. Oke, jadi sekian dulu untuk konten gue ngebahas si Land Cruiser 300. Thank you juga buat temen-temen yang udah nonton sampai habis. Dan gue juga pengen say thank you buat Emtek yang udah pinjemin mobil ini. Jadi mobilnya tuh milik Emtek ya guys. Dan nantinya bakal dimodif dengan aksesoris dari Emtek. Kayak gimana hasilnya? Nanti gue juga penasaran sih. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Gue Greddy, jangan lupa makan. Dadah! Sub indo by broth3rmax